Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 224, yaitu sesi ketiga, fokus ke bahasa. Nah ini ada petunjuknya, bagian A-nya ya, mengurutkan sebuah seri dari kejadian atau peristiwa masa lalu dengan kata-kata when, kapan, atau ketika ya artinya. Seringkali peristiwa di masa lalu yang ingin kita tulis terdiri dari dua atau lebih peristiwa. Untuk menyusun peristiwa-peristiwa tersebut secara logis, kita bisa menggunakan when. Kita memilih dua peristiwa yang terjadi di saat atau sekitar waktu yang sama dan mengurutkannya dengan kata-kata when. Perhatikan pada contoh berikut ini yang diambil dari teks bacaan sebelumnya. Nah ini ada contohnya, nomor 1, nah jadi di sini di teks ini ya, di contoh ini ada dua peristiwa. Peristiwa pertama di awal dan di hubungkan dengan kata-kata when. Nah ini dia, sebuah kelompok ilmuwan dari Universitas Texas membantu seekor kura-kura laut yang terluka. Ketika, ketika mereka berlayar di lautan dekat Costa Rica, itu nomor 1. Yang kedua, para ilmuwan sedang mengumpulkan data terhadap kura-kura laut ketika mereka melihat seekor kura-kura yang terluka. Nah nomor 3, Melati dan Isabel baru berumur 12 dan 10 tahun ketika mereka memutuskan untuk menangani polusi plastik. Dan nomor 4, mereka melihatnya, nah ini ada koreksi dikit ya, yang ditebalkan itu bukan when yang ini, tetapi when yang ini ya, when yang di sini setelah kata-kata it ya. Mereka melihatnya ketika mereka berjalan-jalan di sawah atau ketika mereka pergi ke pantai-pantai. Nah berikutnya, jika kamu menggunakan when di bagian pertama dari kalimat. Nah jadi, seperti kalian ketahui, ada kalimat yang di atas ini ada dua bagian. Bagian yang pertama yang ini ya, untuk kalimat nomor 1 dan bagian kedua itu ini dia ya, dihubungkan oleh when. Begitu juga nomor 4 ini, peristiwa bagian pertamanya adalah ini, when they saw it, dan bagian keduanya adalah they walk sampai the beaches. Nah, jadi jika kamu menggunakan when pada bagian pertama dalam sebuah kalimat, pergunakan koma sebelum bagian kedua. Nah perhatikan contoh berikut ini, jadi contohnya ini yang contoh yang di sini, itu dirubah ya, ini kan di pertengahan peristiwa ini, when-nya. Sekarang diletakkan when-nya itu di awal, nah ini contohnya. Ketika sebuah tim ilmuwan dari Universitas Texas berlayar di lautan dekat Costa Rica, koma, mereka membantu atau menolong seekor kura-kura laut yang terluka. Nah itu dia. Dan begitu juga untuk yang nomor 3 ini, bukan nomor 2 ya, nomor 3 ini. Ketika, ketika Melati dan Isabel memutuskan untuk menangani polusi plastik, koma, mereka baru berumur 12 dan 10 tahun. Nah itu untuk nomor 3 ini ya, bukan nomor 2, salah nih, kita koreksi saja. Nah lanjut, bisakah kamu melakukan hal yang sama dengan contoh nomor 2 ini ya, nomor 2 dan nomor 4. Nah ini dia, sudah ada komanya, bagian pertama, bagian kedua dipisahkan dengan koma. Nah ini dia, ketika, ketika, ketika para ilmuwan sedang mengumpulkan data terhadap kura-kura laut, ya ini dia, mereka melihat seekor kura-kura yang terluka. Itu untuk nomor 2 ini, ini nomor 2 sebenarnya ya. Oke, lanjut, untuk nomor 4nya, nah ini, ketika mereka berjalan-jalan di sawah atau ketika mereka pergi ke pantai-pantai, koma, mereka melihatnya. Bisa seperti itu, bisa juga they saw it ini di depan. Ketika melihatnya, mereka berjalan-jalan di sawah atau ketika mereka pergi ke pantai. Itu juga betul. Nah, barangkali itu dulu untuk worksheet 420 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.